Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rizkuna Channel Kali ini saya akan berkunjung ke salah satu tempat Tepatnya di Kabupaten Majalengka Di Kecamatan Jatiwangi Nah disana itu ada Satu buah pohon besar yang Berusia mungkin ribuan tahun Dan di bawah pohon itu Banyak sekali sesajen apakah pohon tersebut Digunakan untuk Macam kesukihan atau yang lainnya Saya kurang paham atau kurang mengerti Atau mungkin juga bisa kemungkinan besar Ada yang dikubur di bawah pohon tersebut Nah bagi yang penasaran seperti apa Pohon besar tersebut dan juga perjalanan saya Menuju lokasi tersebut Tontonin terus video dari Rizkuna Channel sampai selesai Saya doakan yang selalu menonton video dari Rizkuna Channel Sampai selesai Semoga selalu diberikan kesehatan kelancaran Dalam urusan mencari rejeki Langsung saja kita simak bagaimana suasana perjalanan saya Dan misteri pohon yang banyak sekali Sesajen di daerah Jatiwangi Terima kasih telah menonton! 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 ntar lagi nyampe ke lokasi pohon besar tersebut dan kebetulan di sampingnya itu di samping sini nih, itu merupakan bekas pabrik tiba di daerah Jatiwangi dan mohon maaf apabila suaranya dari mobil saya begitu besar ya, karena saya kebetulan pakai mobil bok, jadi setelan mobil barang jadi kayak gini nih kalau misalkan lewat jalan butut kayak gini ya seperti ini nah itu di depan ada sebuah gedung yang belum selesai dan disini juga merupakan area pertokoan ya para sahabat krisisku nasional area pertokoan, tapi entah kenapa ini pertokoan ini dari dulu sampai sekarang sepi ya gak ada yang nempatin tuh, sepi banget nih apakah mungkin akibat pohon tua tersebut yang banyak sajen, mungkin tempat ini dijadikan tempat pesugihan atau gimana nih saya juga kurang hafal betul nanti ajalah kita lihat bagaimana si suasananya nih bentar lagi nyampe ke lokasi tuh nah ini gedung yang sebelah sini nih gedung yang belum selesai dan di sebelah sana itu dan di sebelah sananya itu di depan saya merupakan dealer auto 2000 Toyota ya nah sebelah mana ya lokasinya teman saya soalnya sudah menunggu di lokasi tersebut tuh nanti kita akan lihat bagaimana suasananya tuh soalnya saya penasaran banget nih baru kali ini saya menemukan satu buah pohon besar yang di bawahnya banyak banget sesajen nah itu tuh kayaknya tuh pohonnya tuh oke 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 saya sudah nyampe di lokasi pohon tersebut kita akan lihat bagaimana pohonnya tuh kebetulan teman saya sudah menunggu di depan yang mana kang pohonnya kang yang mana nah ini para sahabat Rizku Nasional pohon tersebut yang di bawahnya banyak sekali sesajen nah itu di keresek ada kantong keresek kayak sebelah sana tuh di depan sana itu merupakan kayak pakaian dalam wanita tuh kita lihat aja lah coba nah disini nih ini ada pakaian dalam wanita yang sudah bolong-bolong dan juga apa ini kayak itu ya yang ini nih sebelah sini nih itu kayak kutang atau apa ya kang ada itu nggak kang kelekan kang pengen lihat nih ada apa aja sih nah itu sesajennya sebelah sana nanti kita akan ini dulu lihat dulu di dalam keresek ini nih ada apa aja kita coba lihat ini kayak apa ya cangcut ya ini BH nih di dalamnya banyak banget nih ini BH bekas atau apa sih ya tuh para sahabat Rizikna Channel banyak banget BH atau mungkin ini BH bekas orang meninggal ya masker BH BH-nya banyak bener ini ini BH bekas siapa kang hadiah kang disini ya bawa cewek ya itu tuh ada BH-nya para sahabat Rizikna Channel dan juga banyak banget nih pakaian dalam di sini tuh nah ini nih kayak apa ini ih ngeri apa ini bekas orang yang meninggal ya sesajanya tuh ada kurma daging ayam yang udah busuk tukang gue kang yang makan enggak tadi saya nyobain satu enggak enak banget gila itu kurumahnya udah 30 tahun nah kita coba zoom dekat nih ada apa aja nih kurma terus kayak bang ada lagi ayam atau apa sih kang itu itu daging ayam atau apa sih sapi eh iya ayam kayaknya ayam ya sama ini nih lontong tempe sosis surabi itu buah-buahnya cucu mulutnya tuh mungkin penunggu disini tuh buat cuci mulutnya tuh manggis sama apa itu yang satu lagi tuh buat cuci mulut penunggu pohon besar ini kang WK segala apa ada disini juga ada bantal dan juga apa tuh nah yang paling mengerikan ini nih kang WK ini yang paling mengerikan ini nih ada cangcut, kutang dan juga yang lainnya tuh mungkin itu bekas istri kang WK yang dibuang disini ya ha itu bekas tadi malam sayang kang WK kang WK jujur aja kang WK ya yang bikin sesajan disini itu bekas tadi malam saya disini semalaman oh jadi kang tadi semalaman disini ya ha dapet apa aja kang dapet uang banyak kak oh kebetulan tadi malam dapet 4 angka ha mungkin ini bisa dijadikan untuk sesajan apa ya yang nyari togel atau gimana nah ini pohonnya para sahabat Tris Gura Channel nih karena kebetulan disini tuh daerah apa ya pengusaha genteng dan juga terkenal sih Jatiwangi Genteng dan di depannya itu merupakan disamping dealer Toyota para sahabat Tris Gura Channel dan tadi kan kita kelewatan itu ada apa bekas pabrik gula Jatiwangi yang sudah lama mangkrak tapi yang bikin aneh ini yang di dalam kantong plastik tadi banyak sekali pakaian dalam kalau dikeluarin semua mungkin pakaian dalannya nyampe puluhan itu ada cermin mungkin hantu penunggu disini untuk berkaca ya Kang Ota itu cerminnya ini kemungkinan besar itu pakaian dalam kuntilanak kalau nggak iya nah para sahabat Tris Gura Channel tinggal komentar saja di bawah kata Kang Ota tadi kan semalam Kang Ota dapat 4 angka itu yang pakaian dalam itu mungkin pakaian dalam kuntilanak atau apa ya masa sih kuntilanak pakai BH dan cangcut lucu juga ini nah ini kalau video ini tembus sampai viral atau 1 juta penonton saya akan eksplor malam harinya disini nih gimana sih sosok kuntilanak yang memakai BH dan pakaian dalam oke Kang Ota ini tadi malam dia disini bang disini nih ayunan saya diemin aja disini nggak apa-apa lah udah oh ini ayunan buat kuntilanaknya mungkin ya Kang ya malam dia ayun-ayunan disini kalau malam berarti jalan ini sepi Kang ya sepi ini sepi banget mulai jam 10 udah sepi udah sepi nah itu pengalaman Kang WK yang disini tadi malam berarti ya sepi banget udah jam 10 sepi nanti kita kalau video ini sampai viral kita akan eksplor malam harinya tuh bagaimana suasana malam hari di tempat apa nih pesugihan atau tempat istirahat kuntilanak Kang ini tempat istirahat kuntilanak yang ngasih 4 nomor gitu kepada Kang WK buat apa 4 nomor itu Kang itu flag nomor mau pendaraan oke siap Kang ini ayunannya tuh ngeri para sahabat risiko nasional nah itu tadi para sahabat risiko nasional pohon yang berusia ribuan tahun yang banyak sekali sesajen itu tempat itu dijadikan pesugihan atau apa ya atau tempat istirahat kuntilanak karena di dalam kantong plastiknya tadi banyak sekali pakaian dalam dan tempat tadi saya direkomendasiin tuh Bang WK dapat apa tuh Bang WK kebetulan biar gak terkena apa ini Bang WK gila dikira apa ya ini Kang cuman ada pohon yang berusia ribuan tahun tapi di bawahnya ada sesajen ternyata tadi kita lihat sesajennya emang bener ada sesajen itu kayak bekas ayam apa kurma dan juga yang lainnya ada buah-buahan mungkin itu makanan kuntilanak atau penunggu pohon tersebut jadi beliau cucu mulutnya kan tadi juga ada manggis terus ada tempat bercermin dan ayunannya juga nah kalau video viral saya akan explore malam sama Bang WK yang katanya dapat 4 nomor di pohon tersebut viralkan jadi yang penasaran suat malamnya tolong ini video ini di share di media sosial kalian seperti Facebook WA dan yang lainnya supaya video ini sampai viral kita akan shoot malam harinya nunggu 4 nomor kayak Kang WK tadi bilang dapat 4 nomor ini teman-teman kalau videonya viral katanya Kang Hakim mau minum air radiator ini jadi viral kan biar dia minum air radiator ini jangan lupa subscribe di sekurah channel dan juga WK Jurnal kita akan langsung explore ke salah satu rumah yang berada di Kabupaten Majalengka itu rumah kosong lah udah lah nanti aja lah jangan diceritain di video ini biar kalian penasaran biar penasaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih